Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kalian semua dulur Semoga sehat Dan sukses Amin Oke di video kali ini Aku mau sedikit memberikan tutorial Mengenai sesuatu yang Kata orang susah Tapi faktanya Dia memang Mudah tapi susah Bingung ya jelas Nah Depannya S, belakangnya Y Coba kalian tebak Apakah itu Siti Apakah itu Suli Bukan lho lho ya Surgeri lho Jadi ini video khusus Pemula lho ya Buat kalian yang bukan pemula Kalian membuang-buang waktu lho Karena kalian pasti Sudah tahu ini caranya lho ya Langsung aja kita ke bahan-bahannya lho Disini Kita cuma pakai dua item Saja Satunya T Kemudian yang satunya Train E Namanya lho ya Harganya lagi raise lho Train E lho Biasanya 5 banding 1 Kok sekarang Kok 2 banding 1 3 banding 1 Mahal lho ya Jadi kita pakai dua ini aja lho ya Langsung saja Kita pasang Train E nya Setelah terpasang kalian tinggal range ya Train E nya ya Range Ini range Ke train E nya Nah ini muncul penjelasan disini ya Kalian baca yang warning itu Ini ada 3 point Train E ini tidak mendapatkan dia Train E tidak dihitung sebagai quest Kalau ada quest makanya train E tidak dihitung ya Tapi dia bagusnya satu Train E tidak memerlukan tools untuk melakukan surgery Dan dia juga menaikkan surgeon skill ya Ini ya Jadi kalau Sebenarnya lho ya Sebenarnya Kalau kalian Males lihat video Kalian di train E ini sudah Penjelasannya sudah lengkap sekali lho ya Disini ya Oh ini lho Oh anjang ini lho ya Ini sudah lengkap sekali Ini penjelasannya ya Kalian tinggal klik aja itu Tanda panah itu Nah ini Dia tools-tools nya pun sudah diberitahu lho ya Apa saja fungsinya Dari ultrasound itu berarti Ultrason itu ngecek penyakit Anesthetik itu Menidurkan pasien Skalpel itu Membeleh Membeleh apa ya Membuka Membedah pasien Fix itu itu mengobati pasien Stitch itu menutup luka Atau menutup bedahan Terus ada lab kit Lab kit itu mendiagnosa Pasien Antibiotik Antibiotik itu obat lho ya Ada obat yang bisa diberikan setelah kita pakai lab kit Kemudian ada antiseptik Antiseptik untuk membersihkan area surgery Biar tidak ada infeksi Kuman-kuman gitu ya Defibrillator Untuk menggenjot jantung Atau hati pasien Jadi kayak apa Kalau di TV-TV itu yang kalau Disetrom itu lho 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 Dadanya lho lho Gitu ya Terus ada blood transfusion Transfusion itu kayak apa Infus tapi isinya darah Jadi ngasih darah ya Kemudian ada spawn Spawn itu ya sama Seperti kalian cuci pairing itu kan Membersihkan Pairingnya pakai spawn Ini untuk membersihkan Biar kelihatan pasiennya ya Kalau banyak darah di spawn Terus ada claim Claim ini mengurangi pendarahan Tanpa melakukan state ya Tanpa menutup luka peda Kemudian pins Pins ini menggabungkan Tulang yang pecah Kemudian ada splint Splint ini Menggabungkan tulang yang patah Jadi beda ya lho ya Pecah sama patah ya lho ya Itu tadi fungsi-fungsinya Kalau kalian lupa bisa cek di wikipedia Oke aku minum teh Kemudian Melakukan surgery Menggunakan train E Fungsi teh itu untuk mengurangi skill fail Tapi meskipun gitu Masih bagusan skill spice Ya ini ya Kita lihat disini Status dari pasien Di atas ada tulisan Once a new job Itu penyakit pasiennya ya Kemudian di bawahnya ada pulse Pulse itu detak jantung Yang kalau di Rumah sakit itu yang Titit 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 Kalau titit itu mati ya Itu pulse ya Kemudian temp Itu temperatur Suhu Suhu pasien ya Kemudian operation site Lokasi operasi Kemudian incision itu Incision itu Bedahan Jadi kalau dibedah Incisionnya nambah Jadi kalau incision 0 itu berarti Pasiennya gak ada bedahan Sama sekali Kemudian statusnya awake Awake itu berarti statusnya Pasiennya sedang bangun Jadi kalian perlu Ijokan semua ya Status ini ya Kalian ijokan dulu semua Baru dilakukan Operasi Jadi aku mau ijokan statusnya dulu ya Ada dua hal yang aku perlu ijokan Status yang awake Sama Operation site Itu belum ijo Kalau incision gak perlu ijo Bisa lihat disini Ada trend Ebot tips Itu Itu tips ya Bisa gunakan antiseptik Atau bisa gunakan Anesthesi ya Oke Saya memilih untuk menggunakan Antiseptik dulu Untuk mengijokan Operation site Biar jadi ijo Atau clean Oke ya Aku tekan ya Antiseptik Nah disini langsung ijo ya Operation site Jadi antiseptik Sudah digunakan Kemudian Kita tinggal Anesthesi ya Atau kita kasih obat Bius Anesthesi obat Bius Nah ini gagal ya Ini yang membuat surgery Susah itu ya ini Sekilip fail ya Ibaratnya kalian ini Orang yang baru Belajar operasi Kalian disuruh Buka atau Membelik pasien Apa yang membelik Bahasa Indonesia Apa yang membedah pasien Pastinya kalau kita Baru-baru itu ya Medeknya tidak sepro Yang sudah lama ya Jadi itu maksudnya Luria Jadi memang ada skill fail Namanya juga Pemula dalam Operasi Kalau skill fail Tinggal diulangi lagi Diulangi lagi Anesthesi lagi Atau kalau ada tulisan It is becoming hard to see your world Itu berarti Kalian bisa gunakan Spons ya Jadi kalau Jadi ada dua pilihan Kalian boleh Spons dulu Atau langsung Anesthesi Bebas ya Tapi kalau ada tulisan kuning ini Skill fail kalian Itu lebih Besar lagi Change nya ya Jadi lebih baik Dispons dulu Kalau ada tulisan Seperti ini Aku spawn ya Biar tulisannya Hilang Hilang ya Setelah aku spawn Baru aku Anesthesi lagi ya Atau aku Bius lagi Karena tadi Gagal Ini statusnya Sudah hijau semua Kalau sudah hijau Semua seperti ini Kalian tinggal Lakukan Pembedahan Menggunakan Skalpel Ketika kalian menggunakan Skalpel Incision nya Atau luka bedahnya Itu akan bertambah Satu Itu berarti Kalian Sudah membuka Satu kali Kalau incision nya Dua Berarti kalian Buka Dua kali Menggunakan Ini ya Membedah Dua kali Luka bedah Sampai kalian Nemu lambang Fix it Lampang Fix it Kalau kalian Sudah nemu Lambang Fix it Kalian Tinggal Klik aja Fix it Kemudian Kalian Tutup Luka bedahnya Atau incision nya Menggunakan Steed Alhamdulillah Sudah berhasil Jadi Intis Harinya Kalau Tak kasih Kesimpulannya Surgery Surgery Itu Dia Hijaukan Dulu Status Pasien nya Kemudian Kalau Tidak Kelihatan Penyakitnya Seperti ini Kalian Bisa Menggunakan Ultrasound Beneran Yang awal Ladi Emang Gampang Sekarang Ini Tak kasih Penyakit Yang lumayan Susah Yang awal Ladi Emang Gampang Penyakitnya Sudah Kelihatan Status Nya Juga Banyak Yang hijau Ini Yang kedua Ini Kalian Lihat Disini Lur Penyakitnya Enggak Kelihatan Terus Temperaturnya Tinggi 100 Kemudian Ada It is Becoming Hard To See Your Work Pasiennya Losing Blood Berpendarahan Ini Lumayan Banyak Ini Jadi Kita Hidupkan Dulu Lur Aku Spawn Dulu Lur Karena Biar Tulisan Kuning Itu Hilang Kalau Tulisan Kuning Yang hilang Hilang Itu Chains Fill Berkurang Jadi Aku Spawn Dulu Sampai Hilang Kemudian Pendarahannya Aku tutup Dengan Steak Sampai Hilang Hilang Ya Pendarahannya Sudah Tidak Ada Kemudian Ini Temperatur Temperatur Panas Panas Ini Bisa Direndahkan Menggunakan Antibiotik Antibiotik Itu Baru Bisa Dipakai Kalau Kalian Sudah Menggunakan Lab Kit Jadi Gunakan Lab Kit Dulu Baru Opsi Antibiotik Keluar Baru Kalian Gunakan Antibiotik Spam Antibiotik Sampai Ijo Ya Sudah Ijo Temperaturnya Sekarang Operation Site Jadi Seperti Sebelumnya Antiseptik Sudah Ijo Semua Tinggal Kasih Obat Bius Atau Anestesi Biar Pasiennya Tidur Oh Tidak Ultrason Dulu Biar Kelihatan Penyakitnya Ini Sudah Kelihatan Penyakitnya Baru Di Ultrason Anestesi Sorry Sorry Anestesi Abis Anestesi Skalpel Intuition Nambah Terus Skalpel Terus Sampai Nemu Fix It Sudah Nemu Fix It Kalian Klik Aja Fix It Atau Kalian Bisa Spons Bebas Lur Ya Boleh Spons Dulu Boleh Fix Dulu Tapi Spon Dulu Aku Baru Aku Fix It Biar Fix It Gagal Change Gagalnya Gagalnya Gagal Ini Minta Spon Lagi Aku Spon Lagi Gagal Aku Spon Lagi Sudah Selesai Kalau sudah Fix It Baru Di Steed Steed Sampai Incesinya 0 Hati Hati Kalau ada Status Coming To Berarti Pasiennya Mau Bangun Jadi Kalian Boleh Anestesi Dulu Biar Dia Didur Lagi Atau Boleh Langsung Di Steed Aja Karena Intision 0 Biasanya Sudah Selesai Aku Steed Selesai Jadi Cara Surgery Itu Intinya Seperti Itu Cek Penyakit Apa Ijukan Status Anestesi Skalpel Sampai Ketemu Fix It Ketemu Fix It Di Fix It Kemudian Steed 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 Sampai Incesinya 0 Jadi Intinya Surgery Itu Itu Lur Ya Kecuali Kalau Penyakitnya Flu Kalau Penyakitnya Flu Tinggal Lapkit Kemudian Spam Antibiotik Oke Kalau ada Pertanyaan Bisa ditanyakan Di kolom Kommentar Lur Ya Mohon Maaf Kalau Tidak Jelas Cara Menjelaskannya Oke Terima kasih Banyak Lur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai